Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Youtube Depur Ibu Acap. Di video kali ini kita akan membuat cemilan 3 bahan aja yang simple dan mudah sekali membuatnya. Penasaran cara buatnya seperti apa? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe nih, jangan lupa untuk subscribe. Langsung aja yang pertama kita siapkan bahan. Masukkan 200 gram tepung terigu. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Dan setengah sendok teh ragi instan. Meraknya bebas ya. Selanjutnya disini kita akan tambahkan 1 gelas air hangat sekitar 50-100 ml disesuaikan saja. Ya, tuanginnya sedikit demi sedikit aja sambil kita aduk seperti ini. Selanjutnya kita uleni ya menggunakan tangan sampai setengah kalis. Nah, kalau sudah setengah kalis seperti ini, kita tambahkan 2 sendok makan margarin. Lalu kita uleni sampai benar-benar kalis. Setelah kalis, kita diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah 15 menit, tambahkan 1 sendok makan nangka yang sudah dipotong kecil dan uleni sampai rata. Setelah semuanya tercampur rata, ambil adonan secukupnya, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian panaskan minyak gunakan api sedang cenderung kecil aja dan lalu kita goreng ini sampai berubah warna menjadi coklat keemasan. Ini sudah matang, lalu kita angkat dan tiriskan ya. Untuk penyajiannya bisa kita taburi dengan seres warna coklat seperti ini ataupun menggunakan coko chips ya. Di sini saya menggunakan coko chips. Dan di atasnya kita taburi dengan parutan keju dan juga susu kental manis coklat. Di atasnya enak banget. Sampai di sini dulu ide cemilan dari Dapur Ibu Acep. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini.